Intro Hormat Buris, apa kabar? Doa gue selalu nyertain lo dan lo semua dalam keadaan sehat walafiat Dengan gue Bang Syed Kembali lagi kita ketemu di mini seri Karpi Tukar pikiran Kali ini kita akan ngebahas Apaan? Batu cincin Ngebahas apa? Batu cincin Boleh lebih keras lagi? Batu cincin Batu cincin? Iya Kalau begitu, gue gak akan panjang lebarin lagi Karena kalau terlalu panjang kasihan ceweknya Terlalu lebar juga kasihan cowoknya Dan lo mesti ingat satu hal Lebih baik rusak karena terpakai Daripada lapuk karena menggantung Tepok tangan, tepok tangan dulu, tepok tangan dulu, tepok tangan dulu, tepok tangan dulu kita Tepok tangan dulu, tepok tangan Tepok tangan dulu Oke Simpel Kita ketemu lagi ya Sudah berapa kali tukar pikiran Kita ketemu terus ya Iya Tiga kali Udah berapa kali? Tiga kali Udah tiga kali ya Nanti kita akan berbicara terus Hal-hal yang lebih seru Lebih seru lagi ya Suaranya boleh lebih kenceng lagi gak? Suaranya Biar penonton juga dengernya enak Ya halo Coba disapa dulu penonton Namanya Boris Disapa dulu Ya halo Boris Selamat pagi Oh ini hari ini pagi nih Pagi apa siang nih? Pagi Oh pagi? Iya Jam-jam berapa nih sekarang sekitar? Jam berapa? Sembilan Jam setengah sembilan Jam setengah sembilan Setengah sembilan menit Eh berapa? Sembilan lewat sembilan Sembilan lewat sembilan menit? Iya Coba disapa dulu Boris sana Tanya apa kabarnya? Halo apa kabar Boris? Sehat-sehat? Sehat-sehat gak? Sehat-sehat aja Ya oke Berbicara apa tadi? Kita mau berbicara apa? Batu cincin Batu cincin Emang Lo Demen nama batu cincin? Ya dari dulu nih Coba diceritain Ya dari dulu Kita Saya suka batu cincin Karena cuman Buat mainan Isang gitu loh Batu cincin untuk mainan? Iya Maksudnya bagaimana? Isang gitu Isangnya bagaimana? Coba dijelasin Isang karena Dari Dari bapak saya Suka Saya ikut Oh jadi ikut-ikutan Karena ayah Karena ayah suka Jadi kita anaknya ikut-ikutan Iya Batu cincin yang model apa Sini disini? Yang Siapa namanya sih? Dhani Dhani Yang Yang Dhani punya itu Batu cincin model apa? Besi kah? Tembaga? Dari Akik atau batu apa? Atau apa? Titanium Titanium? Iya Coba dijelasin Mana-mana Ada contohnya gak? Ini ada Coba kasih lihat dulu Digituin ke depanin Ini diginiin Nah biar orang lihat Nah deketan lagi Nah kasih lihat Oh ini gak kelihatan Pegangnya begini nih Nah biar orang lihat Ini apa nih? Coba jelasin nih Ini Anggur Papua Anggur Papua? Iya Fungsinya apa ini Dari batu ini? Hanya hiasan aja Atau bagaimana? Iya Untuk hiasan Ya kita Kita Iya ada Isinya Sendiri Ini aslinya batu apaan sih? Tadinya batu gede Atau bagaimana? Udah jadi Udah langsung Mengkilat begini? Udah jadi ya Bukannya dari batu gede Kita potong-potong Atau bagaimana? Ya udah Udah bentuk ini Udah modelnya begitu? Iya Coba kasih lihat Lebih deket lagi Biar teman-teman bisa lihat Nah ngomongnya disini Biar semari lihat nih Teman-teman juga Biar bisa lihat Ini ketutupan jari Ini anggur Papua Dari Papua Anggur Papua ya Satu Oke Kasih lihat lagi yang lain Biar orang kasih lihat Ini di tangannya kasih lihat Ada berapa banyak sih? Coba dikasih lihat di tangannya Biar orang-orang tahu Ini ada tiga Ada tiga Coba kasih lihat apa aja Merak-meraknya Ini kan kita tukar pikiran nih Biar teman-teman juga tahu nih Itu tadi apa? Anggur Papua? Iya Sekarang Batu Sankis Sankis? Iya Ini apa nih? Ini dari batu gede juga tadinya? Iya Dari batu gede gitu Dipotong-potong? Iya Oke Terus apa lagi? Ini satu lagi sama namanya Sankis juga Oh Sankis Dari Garut Oh itu dari Garut Iya Itu iketannya apaan tuh? Dari apaan? Tandium juga Dari titanium? Iya titanium semua nih Nah ini fungsi dari hobinya Dhani ini Ini untuk apa sih Batu-batu ini sebenarnya? Iya Untuk hiasan aja atau apa? Ada yang buat koleksi Coba ngomongnya ke sana ke depan Ada yang buat koleksi Ada yang Pakai Pakai satu Simpen satu gitu Dipakai satu simpen satu? Iya Maksudnya bagaimana sih Gantian Gantian Coba kasih lihat Cara pakenya bagaimana? Jadi pakai satu Yang lain disimpen Atau dipakai semua? Dipakai... Coba kasih lihat Itu di atasan dikit Tangannya agak ke atasan dikit Biar kelihatan Biar kelihatan lagi pakai cincinnya Atau ke atasan dikit? Nah biar kelihatan Oke Itu pakenya dijari manis? Iya Terus? Atau lagi Dipakai di mana? Ini apa nih biru nih? Ini... Ini batu... Batu spirtus Nah ini biru belum nih? Kasih lihat dulu Ini spirtus ya Spirtus yang untuk... Yang untuk itu? Yang untuk patromak? Bukan Nama doang Oh namanya? Iya Ini tadinya warna apa nih? Asli warna Biru? Warna gini asli Warnanya emang biru? Iya Itu diwarnain atau memang aslinya Warnanya seperti itu? Aslinya Tadinya batunya gede juga? Nggak Segini Pas Dipentuk segini Iya Tadinya berartinya kan gede kan batunya Terus di kikir-kikir Dipoles-poles Jadinya kecil? Iya Jadi dua Jadi dua Batu aslinya segede apa sih? Segini Dibelajari berapa itu? Jadi empat Empat-empatnya jadi? Iya Itu Dani ngerjain sendiri Jadi batu begitu berbentuk? Iya Atau nyuruh orang? Sama teman Sama teman Alat yang dibutuhin apa aja Dan? Ya gerinda Amplas Amplas Iya sama bambu Bambu? Iya Oke Terus hobi ini udah berapa lama sih? Udah ya ada sekitar 5 tahun ya 5 tahunan? Iya Sekitar 5 tahunan Tadinya hobi cincin apa? Cincin akik begini hobi apa enggak tadinya? Belum? Ya dulunya Biasa lama-kelamaan suka Karena sering ketemu Jadi akhirnya jatuh cinta gitu ya? Boleh dibilang ya? Iya Lama-lama suka gitu Ibaratnya seperti itu kan? Iya Jadi Karena kita sering ketemu Jadi akhirnya Timbul rasa sayang gitu ya? Jadi ngerawat tiap hari Oh jadi dirawat Oh ini memang dirawat ini? Iya Coba kasih lihat Kasih lihat disana cincinnya Cara ngerawatnya bagaimana? Ya kita dari Daun pisang yang kering Itu bisa buat Gilapin gitu Daun pisang yang kering? Ya Ada daun pisang yang Bagaimana? Ini Oh itu ada? Boleh diambil Boleh diambil daun pisangnya? Ini kebeneran Boris Ada daun pisangnya Karena kita memang lagi di kebon ya Jadi daun pisangnya itu ada Dan disini Nanti akan dibuktikan Bagaimana cara memoles batu akik Dengan menggunakan daun pisang kering Kasih lihat dulu daun pisangnya Itu beneran daun pisang Kasih lihat dulu Kasih lihat dulu dari dekat Nah Coba cara polisnya di depan kamera gitu Biar orang bisa lihat Sekalian diinformasikan Caranya bagaimana megang? Agak tinggian dikit dong Caranya begini Nah iya kasih lihat Kasih lihat Tinggian lagi Tinggian lagi Nah biar orang lihat Digosokin gitu Begini aja Kasih informasinya Jadi digosokin gitu aja? Digosokin gini aja caranya Sampai berapa lama itu? Digosok begitunya? Ya bang 3 menit sudah selesai Itu setiap hari? Iya Sehari berapa kali? Bisa 15 kali ada Sehari 15 kali? Iya Jadi Sekali gosok 3 menit Iya Iya kan Sekali gosok 3 menit Coba kasih lihat cara gosoknya Jadi Jadi kayak sarang heo begini ya Cara gosoknya Coba 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 kasih lihat Jadi sekali gosok Iya kasih lihat Oh dipakai rokok? Iya ini basah ini Oh basah Kasih lihat dulu Kasih lihat dulu rokoknya ini Cara ngeringinnya kasih lihat Karena video ini tidak rekayasa Jadi ini karena agak basah Dikeringinnya pakai rokok ya Tuh lihat Oke Karena basah Pakai rokok nih Biar kering dulu tuh Ya udah kering Oke Terus batunya mana? Kasih lihat ke atas Nah gosok coba Oh kasih lihat dong Kasih lihat Ini sekali gosok ini Berapa menit? Tadi dibilang 3 menit 3 menit? Iya 3 menit Dalam sehari berapa kali tadi? 15 15 Enggak sementar 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 Ini coba Dhani tolong jelasin ke penonton Sekali poles ini Berapa menit? Coba kasih lihat ke atas Ini tangannya di atas ya? Bisa 3 menit 2 menit Udah selesai Oke Terus sehari berapa kali? Bisa 16 kali bisa 9 kali bisa Tergantung kita Bisa 9 kali Bisa 16 kali Tadi bilang 15 kali? Iya ada yang segitu Ada yang gak nyampe segitu Udah selesai Kalau Dhani biasanya berapa? Dalam 24 jam berapa kali? 4 kali Coba 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 sebentar Dalam 24 jam 4 kali? Iya Tadi Dhani bilang 15 kali Ini kenapa Dhani cuma 4? Kenapa gak sampai 20? Nah ini sampai Jadi cuma 4 aja? Iya Jadi kalau yang mau 15 15 Yang mau 16 16 Tapi Dhani sendiri cuma 4? Iya Oke Fungsinya apa? Supaya mengkilat atau bagaimana? Ya kelihatan Kasih lihat kesana? Kelihatan Kelihatan praktis Kelihatan mengkilat Lihat gitu bendulnya tuh Kesana Bendulnya kesana Oh bukan salah 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 Arahnya kesana Enggak salah Bendulnya kesana Bendulnya nih Ini nih nih Ini begini biar Aduh jatuh jatuh Ambil 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 Biar teman-teman bisa lihat Ini nih nih Di arah ini begini Poles dulu Nah arah ini kesana Maaf ya tadi jatuh ya Salah 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 Ini begini Begini Biar teman-teman bisa lihat Nah Gitu kan Oke itu ada 2 batu ya Iya Coba kasih lihat ke teman-teman Begini deh Biar batunya semua Dipakai aja deh Dipakai di tangan kanan Biar lebih teman-teman Juga jadi bisa lihat Bahwa ini adalah Koleksi batu Dan ini mahal-mahal gak Dan semuanya Ya ada yang mahal Ada yang murah Coba dipakai dulu Nah kasih lihat Semuanya begini aja Begini Nah gitu ya Enggak kurang-kurang Nah agak tinggian lagi Begini-begini-begini Oke ya Ini harganya berapa nih Yang dari yang biru ini nih Yang biru ini harganya berapa 800-an 800 apa nih Rp. 1.000 Rp. 1.000 Rp. 1.000 Yang sebelahnya ini Ini 7 7 apa 700 700-an Terus yang ini Ini 9 9 apa 900-an Ini Ini gopek 500 Iya Jadi total berapa nih Semuanya nih Cita lebih Berapa Cita lebih Berapa Ya sampai Sejuta setengah lah Sejuta setengahan Iya Dapat ya Iya Kalau misalnya Suatu hari Batu ini hilang Itu Jadi sedih gak Atau bagaimana Ya Kehilangan lah Coba dibilangin kesana Kalau misalnya kehilangan Atau bagaimana Kehilangan ya Kita Kita sedih lah Kita gak ada Kerjaan Buat Meningin Moles ya Untuk moles ya Jadi tadinya Kita ada kerjaan Untuk molesin batu Karena batunya hilang Jadi kita gak ada kerjaan Iya Iya kan Jadinya kan Tadinya Tadinya ada kerjaan Untuk molesin batu Gitu loh Boris Tapi karena batunya hilang Suatu hari Jadi tidak ada kerjaan lagi Begitu ya Iya Coba disampaikan deh Dan yang sampein aja Biar teman-teman jelas Boris Iya Boris Ini karena Kalau Benda ini hilang Saya gak ada Kekiatan untuk Mendingin aja Batunya Gitu Berarti Berarti jadi gak ada kerjaan Gitu ya Iya Semoga tidak hilang Jadi biar kerjaan bisa tetap ada ya Daniel Begitu ya Baik deh Kita cukup aja Pembicaraan tentang Batu akik ini Coba Disampaikan sesuatu Untuk teman-teman penonton Boris Mau disampaikan apa Tentang batu ini Disampaikan Ngomong aja Boris Yang 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 punya hobi batu Dilestarikan Selama-selamanya Dan Kita Untuk buat Ngeriah tangan-tangan kita Terima kasih Boris Yes Terima kasih Semoga Tayangan Miniseri Karpi ini Tentang Cincin batu Itu boleh Bermanfaat Dan menghibur Dan Anda mendapatkan Informasi Tentang Bagaimana Cara Merawat Dan macam-macam Tentang seputaran Cincin batu akik ini Jangan lupa subscribe Like, share Dan juga komen Nantiin terus Informasi lengkap Seputar Hal-hal Yang berbau Tukar pikiran Cuman di Miniseri Karpi Terima kasih banget Dengan Gue Bang Said Dan Bang Dhani Siapa? Bang Dhani Bang Dhani Ya Akan Kita akan Hadir lagi ya Di seri-seri berikutnya Seri-seri berikutnya Sampaikan Apalagi yang akan kita bahas Banyak macam-macam ya Misalnya apa aja Nanti kita bahas lagi Apalagi misalnya Pijat Jadi nontonnya Orang bisa di jam Berapa aja Jadi gak mesti pagi Jangan lupa Untuk tetep Prokes Prokesenangan Dan Indonesia kita Boleh segera terbebas Dari pandemi ini Yuk kita pakai dulu Sama-sama Dan Terima kasih Dari pandemi ini